Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Raffi Arli Dalam acara Salam Pramuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Perkenalkan saya Fajar Sidi Saya merupakan kamar bigus dari SD ITS Insya Allah hari ini tanggal 14 Februari Tahun 2023 SD ITS Solidin akan memberangkatkan Dua regu, satu ruga putra dan satu ruga putri Yang akan mengikuti kegiatan Kemah Ukwah Nasional kelima Pramuka SST Harapannya Insya Allah anak-anak yang akan mengikuti Akan berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya Berukwah, berkenalan dengan teman-teman di luar daerah Mudah-mudahan harapan kami semua sebagai pembina Anak-anak akan memiliki karakter kuat Pribadi yang kuat menjadi seorang Pramuka SST Jati Salam Pramuka Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Saya Nurna Wali Amin, Sekretaris Kuarcap Kota Bogor Hari ini Alhamdulillah Saya berkesempatan untuk hadir dan mengikuti acara pembukaan Kemah Ukwah Nasional kelima tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Satuan Komunitas Sekolah Islam Terpadu SIT Indonesia Yang hadir hari ini diwakili oleh SDIT Sulahuddin Yang mana pesertanya itu hanya 8 putri-8 putri mewakili Kota Bogor Jadi harapan kami dari keluarga Kota Bogor Mudah-mudahan adik-adik yang ikut kegiatan ini Dari pangkalan SDIT Sulahuddin Mungkin didamping oleh Kak Anwar, Kak Denny Bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik Sehat, selamat semuanya Dan pastinya punya SDIT Sulahuddin SDIT Sulahuddin SDIT Sulahuddin Peramuka Pangkalan SMP Negeri Rua Kugur dilaksanakan dengan tujuan memberikan wawasan, pengetahuan, penambahan pengalaman bagi anggota Peramuka di SMP Negeri Rua Kugur. Diharapkan dengan kegiatan persami ini, anggota Peramuka akan mendapat pengalaman yang tidak hanya teori saja, tapi dengan praktiknya. Dari kegiatan persami ini, diharapkan anggota Peramuka dilatih untuk menjadi pribadi yang mandiri, disiplin, bertanggung jawab, dan bisa berkolaborasi atau bekerjasama dengan anggota yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenakan saya Ibtu Edy Kusani dari Sati Mas Perasa Pugur Kota, turun dari Andalan Bina Warsa, Warsa Pertabugur. Kami mengharapkan pada adik-adik semua agar bisa membantu kami dalam hal harkam TIPMAS, terutama karena jalur di SMP II ini disinyalir, memang sering ada penempelan untuk pengedaran narkoba. Untuk itu, adik-adik diharapkan semuanya bisa membantu dan menginformasikan apabila ada hal-hal yang tersebut kejadian di seputaran sekolah SMP II. Demikian, salam sukses, salam rapunan. Halo teman-teman para penggemar TV Pramuka, pada hari ini saya berada di daerah Sukaraja, tempatnya di SMP Negeri 1 Sukaraja. Kita akan mengadakan kegiatan latihan gabungan, khususnya latihan gabungan termasuk dengan kegiatan pelantikan. Pada hari ini ada sekitar 80 peserta yang ikut kegiatan ini, dari pusatnya SMPPG V ada sekitar 30, sedangkan dari Sukaraja ada sekitar 50 peserta. Dan hari ini kegiatannya sungguh mengasihkan, karena kenapa udaranya agak mendung ini, tapi alhamdulillah bisa dengan baik. Kegiatan ini alhamdulillah juga antara pembina gugus depan dari Sukaraja dengan pembina gugus depan SMPP Giri Mata Tepokor. Itu menyentuhkan kegiatan, dan kebetulan kakak juga adalah sebagai seorang pembina satuan di gugus depan SMP Negeri 1 Sukaraja. Kegiatan pada hari ini adalah kegiatan untuk awalnya adalah kegiatan pembukaan, pembukaan, upacara pembukaan. Lalu akan ada acara pengecekan, karena pengecekan SKU, karena mereka itu akan dilantik esok. Yang pada hari ini, nanti malam ada pemantapan, pemantapan, maaf ya bukan penggulokan, karena pembukaan tidak ada penggulokan, pemantapan kegiatan. Terus keduanya, kita akan mencoba melakukan satu kegiatan yang sifatnya materinya, materi keperamukaan, materi SKU yang berhubungan dengan semua kegiatan di SKU. Khususnya juga materi yang tekperamnya, karena peramuka penggalang itu adalah penggalang yang harus bisa mengerti tentang kehidupan bersosial sesi dalam survival-nya, dalam kehidupan bermasyarakatnya. Insya Allah, cara ini mempersatukan dua wilayah yang berbeda, kebetulan akan juga mengajar di dua wilayah, itu di SMP Teknik Maktubuhu sebagai kagude, sedangkan di Soekaraja sebagai pembinaan satuan yang hanya memberikan pimpinan setiap hari Sabtu saja. Itu saja mungkin yang ingin disampaikan, semoga sukses untuk kita semuanya. Ingat, TV Pramuka, bahwa kesusahan kita adalah milik kita semuanya, dan tetap jaya untuk TV Pramuka, sukses selalu. Pada hari Rabu tanggal 15 Februari tahun 2023, telah dilaksanakan kegiatan latihan LT4. Kegiatan tersebut bertempat di kantor sekretariat Korcap Kota Bogor. Dalam latihan tersebut, peserta diajakkan tentang pidato dalam bahasa Inggris. Pada hari Kamis tanggal 16 Februari tahun 2023, telah dilaksanakan kegiatan latihan LT4. Kegiatan tersebut bertempat di Gor Pajajaran Kota Bogor. Dalam kegiatan tersebut, para peserta melatih fisik untuk persiapan lambat ikat tempat mendatang. Terima kasih telah menonton! Pada hari Sabtu tanggal 18 Februari tahun 2023, telah dilaksanakan kegiatan latihan LT4. Kegiatan tersebut bertempat di SDN Merdeka. Kegiatan tersebut melatih para peserta mengenai kekontakan dalam senang pramuka dan pionering. Pada hari Senin tanggal 20 Februari tahun 2023, telah dilaksanakan kegiatan latihan LT4. Kegiatan tersebut bertempat di Pustiksi Lawang Gintung. Dalam latihan tersebut, para peserta dilatih mengenai halang rintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Royani, Kepala Sekolah SDN Bangka Tiga. Alhamdulillah hari ini kami telah menyelenggarakan Semarak Serbukatib di Bangka Tiga. Dan Alhamdulillah juga Bunda Yanti Dedirahim hadir dalam kegiatan ini. Sukses selalu untuk kegiatan Serbukatib, seribu kata positif. Semoga ini berlanjut sehingga membentuk anak-anak yang selalu berkata positif, bertutur kata baik, tidak menyakiti, tidak menghina, dan selalu bersikap positif. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat jabar bergerak atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami SDN Bangka Tiga. Dan juga terima kasih buat semua guru dan staff SDN Bangka Tiga yang betul-betul mempersiapkan kegiatan ini dengan kreasinya masing-masing. Juga tak lupa terima kasih untuk seluruh orang tua, siswa SDN Bangka Tiga yang sangat antusias memberikan bantuan baik materi maupun material dalam kegiatan Serbukatib ini. Alhamdulillah berkah untuk semua, tetap semangat Serbukatib Bang Tigor. Tadi SDN Bangka Tiga ini masalah saat berkesiap saling, jadi kami tidak pikir kecelakaan. Jadi kita harus mengalami doa untuk menjadi diberkirakan dari awal, memiliki penyambutannya saat. Kesan saya sangat menangkai dengan LKB, LKB itu, saya tidak hujan, rekan rumah, tidak gentah, teman-teman. Ini membuat saya terlalu banyak. Setelah itu dikali, kami tidak berlalu banyak. Amalnya di kelas, maka akhirnya cuaca terang, cuaca terang, cuaca terang, buat semangat dan cuaca terang. Oke teman-teman TV Pramuka, cukup sampai di sini. Salam Pramuka hari ini, saya Raffi Arli, pamit undur diri dan salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.